Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong akhirnya mencambut keputusan tentang penerapan sistem satu arah atau one way di jalur Jalan Merdeka Pasar Tengah Curum. Terhitung mulai hari Senin 28 Maret 2022 dan seterusnya Jalan Merdeka Pasar Tengah kembali seperti semula, yakni menerapkan sistem dua arah. Kapolres Rejang Lebong AKBP Tony Kurniawan melalui kasat lantas Polres Rejang Lebong AKP Radian Andi Pratomo, Senin Siang menuturkan penerapan sistem dua arah tersebut merupakan salah satu hasil rapat dari Forkopim Darjang Lebong belum lama ini. Keluhan dari masyarakat terutama para pedagang di seputaran Jalan Merdeka Pasar Tengah juga merupakan salah satu pertimbangan pemerintah daerah sehingga mencabut aturan penerapan satu arah di kawasan tersebut. Mulai hari ini dan seterusnya, pemberlakuan one way sistem di Jalan Merdeka Pasar Tengah itu dicabut. Dan mulai hari ini, dalam seminggu ke depan, kita akan menampakkan petugas-petugas di lapangan bersama-sama dengan rekan-rekan bisuk dalam rangka sosialisasi praktik di lapangan. Ini dasar pencabutan dari satu arah apa, Sat? Dasarnya salah satunya yaitu hasil rapat Forkopim Darjang yang telah dilakukan sebelumnya dengan hasil salah satunya, salah satu poinnya yaitu untuk mencabut keputusan one way sistem Jalan Merdeka Pasar Tengah. Karena ada keluhan dari masyarakat atau seperti apa satu? Ya, salah satunya seperti itu. Dan juga intinya adalah demi terciptanya keselamatan dan keamanan dalam berlalu-lalu. Frank Yadid, GuruRailTV.com